Yeremia pasal 3 ayat 1-5 Pertobatan kepada Tuhan Demikianlah firman Tuhan Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah Dimanakah engkau tidak pernah ditiduri Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih Seperti seorang Arab di Padanggurun Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinamu dan dengan kejahatanmu Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sudal Engkau tidak mengenal malu Bukankah baru saja engkau memanggil aku, bapaku Engkau lah kawanku sejak kecil Untuk selama-lamanya kah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya Demikianlah katamu Namun engkau sedapa dapatnya melakukan kejahatan Ayat 6-13 Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosya Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel Perempuan murtad itu Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang Dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun Untuk bersundal di sana Pikirku Sesudah melakukan semuanya ini Ia akan kembali kepadaku Tetapi ia tidak kembali Hal itu telah dilihat oleh Yehuda Saudaranya perempuan yang tidak setia Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya Aku telah menceraikan Israel Perempuan murtad itu Dan memberikan kepadanya surat serai Namun Yehuda Saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut Melainkan ia juga pun pergi bersundal Dengan sundalnya yang sembrono itu Maka ia mencemarkan negeri dan berjinah dengan menyembah batu dan kayu Juga dengan semuanya ini Yehuda Saudaranya perempuan yang tidak setia itu Tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya Tetapi dengan pura-pura Demikianlah firman Tuhan Dan Tuhan berfirman kepadaku Israel perempuan murtad itu Membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda Perempuan yang tidak setia itu Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara Katakanlah Kembalilah Yeh Israel perempuan murtad Demikianlah firman Tuhan Mukaku tidak akan muram terhadap kamu Sebab aku ini murah hati Demikianlah firman Tuhan Tidak akan murka untuk selama-lamanya Hanya akuilah kesalahanmu Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu Telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing Di bawah setiap pohon yang rimbun Dan tidak mendengarkan suaraku Demikianlah firman Tuhan Ayat 14-25 Umat yang akan datang di Sion Kembalilah Heh anak-anak yang murtad Demikianlah firman Tuhan Karena aku telah menjadi tuan atas kamu Aku akan mengambil kamu Seorang dari setiap kota Dan dua orang dari setiap keluarga Dan akan membawa kamu ke Sion Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala Yang sesuai dengan hatiku Mereka akan mengembalakan kamu Dengan pengetahuan dan pengertian Apabila pada masa itu Kamu bertambah banyak Dan beranak cucu di negeri ini Demikianlah firman Tuhan Maka orang tidak lagi akan berbicara Tentang tabut perjanjian Tuhan Itu tidak lagi akan timbul dalam hati Dan tidak lagi akan diingat orang Orang tidak lagi akan mencarinya Atau membuatnya kembali Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana Demi nama Tuhan ke Yerusalem Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah Menurut kedegilan hatinya yang jahat Pada masa itu Kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel Dan mereka akan datang bersama-sama Dari negeri utara Ke negeri yang telah kubagikan Kepada nenek moyangmu Menjadi milik pusaka Tadinya pikirku Sungguh aku mau menempatkan engkau Di tengah-tengah anak-anakku Dan memberikan kepadamu negeri yang indah Milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa Pikirku engkau akan memanggil aku Bapaku Dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku Tetapi sesungguhnya Seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Dengar di atas bukit-bukit gundul Kedengaran tangis memohon-mohon Dari anak-anak Israel Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat Dan telah melupakan Tuhan ala mereka Kembalilah hai anak-anak yang murtad Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu Inilah kami Kami datang kepadamu Sebab engkau lah Tuhan ala kami Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya Yakni keramean di atas bukit-bukit itu Sesungguhnya hanya pada Tuhan ala kita Ada keselamatan Israel Tetapi berhala yang memalukan itu Menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita Dari masa muda kita Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu Dan biarlah noda kita menyelimuti kita Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan ala kita Yakni kita dan nenek moyang kita Dari masa muda kita sampai hari ini Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan ala kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!